Intro Ibu yang kami muliakan setelah kita menyaksikan dan mendengarkan barusan ada 10 tanda besar kiamat tujuhnya orang Islam akan menyaksikan kejadiannya tiganya orang Islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut nah kata Rasulullah SAW umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah sejak aku diutus sebagai nabi dan rasul sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi ada 5 fase yang akan dilalui oleh umatnya ya sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul berarti ini star ini star sampai umatku wafat serentak berarti ini finish ya finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ketujuh kan umatku akan menjalani 5 fase sejarah fase sejarah yang pertama umat Islam dipimpin langsung oleh sang nabi dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah jadi fase pertama jadi fase pertama langsung nabi Muhammad yang memimpin umat Islam fase ini pasti berakhir wafatnya nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama lalu masuk fase kedua pada fase kedua umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia yang menghidupkan konsep kenabian kenabian fase ini pun pasti berakhir fase khilafah ini di hadis yang lain nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun ternyata benar wafatnya khalifah Ali bin Abi Talib adalah akhir fase yang kedua ini berakhir lalu nabi mengatakan umat saya masuk pada fase yang ketiga pada fase yang ketiga ini Rasul mengatakan mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan gelarnya tetap khalifah gelarnya tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan jika dia sang khalifah meninggal langsung digantikan oleh ahli warisnya ini sudah kan sistem kerajaan namanya ya fase ini ternyata diisi oleh tiga dinasti dinasti Bani Amawiyah dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti Bani Othmaniyah fase ini pasti berakhir kata Rasulullah benar Pak sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 apa yang terjadi pada fase ini penutupan ini runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani Uthmaniyah di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha jangan Ataturk Pak kalau Ataturk itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar pahlawan agung itu penghancur khilafah itu apa pahlawan besar makanya sudah lah Mustafa Kemal Pasha Al-Mal'un cocok baik kalau muslimin fase ketiga telah selesai kita sekarang sedang ada di fase keempat dan fase ini tidak lama baik saya akan mengambil spes yang cukup lebar dan panjang sebab apa kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang terjadi pada fase kita ini lihat pada fase keempat ternyata di penghujungnya disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama kedua ketiga keempat terjadi fase di mana kita hidup sekarang dan fase ini tidak lama oke kaum muslimin yang kami muliakan ini fase keempat nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran ciri khas fase ini adalah umat islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun jadi ISIS yang ada di Iraq mengumumkan sebagai khalifah islamiah tidak pada tempatnya inilah fase keempat tidak ada khilafah islamiah khilafah islamiah ada pada fase kelima yaitu fase masa-masa aman nah ini fase masa-masa aman ini baru khilafah islamiah sekarang belum sekarang adalah fase-fase fitnah di mana umat islam jadi pecundang islam diserang siang dan malam dilumpuh dilebahkan dan berislam pada masa ini sangatlah berat kaum muslimin yang kami muliakan pada fase ini sekali lagi kita akan menemukan empat tanda besar kiamat oke nah saya beritahukan kepada bapak ibu ini adalah fase yang kelima fase khilafah kembali membungkus bumi CIA Amerika Serikat ibu tahu CIA siapa bu intelijen Amerika Serikat di New York Times mereka mengumumkan bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah islamiah dan starnya kata mereka ya 2020 star dunia ini kembali dipimpin oleh khilafah islamiah kata siapa CIA Amerika Serikat KGB Rusia lain lagi intelijen Rusia mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah islamiah ini adalah pada tahun 2025 pada tahun 2000 ini puncak jaya-jayanya kalau CIA mengatakan starnya 2020 sementara Nabi mengatakan paling lama fase ini adalah 9 tahun cocok gak? cocok gak? maaf ya pak apapun pernyataan orang kafir tidak boleh kita jadikan keyakinan tapi sekedar tahu boleh hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 tentang khilafah ini akan kembali wujud cukuplah ayat ini yang kita imani kemudian urut-urutan fase yang 5 ini dan kedepannya adalah ini ini juga kita imani tentang tepatnya tanggal dan tahun kita tidak boleh mempercayai setuju? oke namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya oke Bapak Ibu Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya satu hari saja di sisi Allah ayo satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? seribu tahun lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi berarti berapa? seribu lima ratus para ulama mendengarkan hadis ini mereka menyatakan tidak akan penuh seribu lima ratus tapi lebih dari seribu empat ratus tahun dan tidak akan full sampai seribu lima ratus tahun hitungan hijriyah hitungan hijriyah oke sekarang yuk kita menghitung dan kita ambil full saja dah dulu kita ambil seribu lima ratus full sekarang kita ditahun hijriyah sudah berapa? seribu empat ratus tiga puluh tujuh tiga tujuh kamu muslimin seribu empat ratus tiga tujuh hijriyah loh hijriyah artinya setelah nabi hijrah dari mekkah ke medinah kan? iya kan? menghitung umur umat islam itu bukan sejak nabi hijrah tapi sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul artinya ada tiga belas tahun disini yang belum dimasukkan hitungan tambahkan seribu empat ratus lima puluh ya seribu empat ratus lima puluh yang sudah berjalan umur umat islam di bumi ini kalau kita hitung full saja seribu lima ratus maknanya tersisa di hadapan kita untuk orang islam ada di bumi ini hanya lima puluh tahun lagi hadis ini didatakan oleh Abu Daud dan status hadis ini doif bahkan ada yang doif jiddan tapi karena turuknya sangat banyak jalur hadis ini sangat banyak hadis ini naik statusnya kepada Hasan Ligairih ya dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan tidak dibina diatasnya akidah tapi boleh untuk diketahui jika ini benar maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini wahai umat islam maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau bukanlah untuk dunia ini kita hidup kita akan meninggalkannya atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya sangat dekat sekali waktu kita selamat menikmati